oke sebalik lagi di channel kami teknik otomotif di kesempatan ini kami sedang merekam step hondanya mita pro ya step frame depannya yang diinjak maksudnya bukan step belakang ini jadi ini fungsinya adalah sudah di desain dari hondanya dia bisa bengkok ya jadi disaat kita misalkan kecelakaan atau jatuh dia akan bengkok sendiri secara otomatis ya ini dulu pernah jatuh juga ini karetnya kuat jadi produk lama dan sekarang itu perbedaannya adalah kalau yang model produk lama itu dibaut ya makanya ini karet ini awet ini ada bautnya kemudian kayak semacam produk sekarang semacam fiction atau cb juga atau ctr yang memakai karet dia hanya liman aja makanya dia gampang lepas nah kita beruntung step lama itu dia ada bautnya sering saya memahami atau menemui kasus tentang cb atau fiction karetnya itu habis ada yang habis ada yang lepas ya dari ini nyalin karena itu hanya alem kalau ini yu mega pro dikunci dengan baut ini pun cara melepas baut ini kita harus bengkokkan ini dulu nah itu keunggulan honda yu mega pro ya walaupun produksi lama tapi kualitas bener bener tidak mengecewakan beda dengan motor yang sekarang ya ini juga ini ada kaitan kuncinya ya jadi kalau mau lepas ini juga dicompel dulu kawat ini temen-temen juga misalkan bosen dengan karet mau juga diganti aluminium tablet yang model variasi juga bisa jadi kalau misalnya temen-temen mau masuk pintu ini kan lebih dari ukurannya kan melebihi dari RAM kita bisa ditepuk kalau mau masukin ke rumah nah jadi posisinya lurus nah itu fungsi dan keunggulan honda yu mega pro ya stepnya ya dibandingin dengan yang merk-merk lain kalau yang mega pro 2010 ke bawah dia modelnya mati jadi besi langsung dimasukin step karet nah yang mudah new modelnya udah berbahan besi dan karet ya dan plus dibaut nah saya kenapa suka di hondami mega pro karena kualitas fiturnya juga lumayan bagus ya ya mohon maaf bukanya membandingkan atau memperburuk atau memberi cakapan motor sendiri tidak jadi kami sedang membahas tentang step keunggulan atau fungsinya ya misalnya seperti itu teman-teman juga ada yang bilang kalau misalkan step ini bisa diganti nggak sih bisa tapi dibawah ini dilepasi dulu ya kunci kaitan ininya kawatnya nah ini bisa diganti nah ini udah 6 tahun motor mau 7 tahun stepnya awet banget karetnya beda dengan kualitas yang sekarang ya nah main saya ini motor new mega pro ini saya pertahankan nggak saya lepas nggak saya jual kemudian kemudian juga ini sasis diamonnya juga kokoh banget ini pernah jatuh juga kuat di nggak ada yang renak gitu sama sasis terus arm ini juga gede kuat kokoh pas jatuh gede masih kuat nggak bengkok oke oke seperti itu aja ya teman-teman jadi itu fungsi step honda new mega pro dan keunggulannya adalah seperti itu dibanding dengan motor yang sekarang ya jadi keunggulan itu ini berbahannya besi lebih kuat ya bukan aluminium kalau aluminium jatuh langsung pecah dia belah dua kalau ini jatuh dijamin kuat dia akan bengkok sesuai rotasi yang disetting oleh profesor pabriknya nah ini pun karetnya nggak gampang habis oke cukup sekian terimakasih yang sudah subscribe ya dan nantikan video yang akan datang kemudian yang belum subscribe yang belum ngikutin channel teknik otomotif silahkan klik subscribe gratis berlangganan ya jika ada pertanyaan silahkan komentar dan sekian terimakasih sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati